Kita semua pasti udah gak asing sama yang namanya K-pop, drama Korea, dan tentunya ada Samsung juga Itu dimiliki oleh sebuah negara yang namanya adalah Korea Selatan Negara ini tuh punya sangat banyak prestasi, meskipun merdekanya telat daripada kita ya Tapi mereka resmi dinobatkan sebagai negara maju pada bulan Juli 2021 Nah tapi lu tau gak sih, dibalik semua kesuksesannya, Korsel juga punya sisi gelap Salah satunya adalah kasus bunuh diri, yang katanya adalah yang tertinggi di dunia Dengan rata-rata 26 kasus per 100 ribu Tapi kalau misalnya lu hitung pakai jumlah penduduk total Korea Selatan, yaitu sekitar 51 jutaan Berarti secara rata-rata ada sekitar 13 ribu kasus bunuh diri di Korea Selatan setiap tahunnya Fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, kok bisa negara maju dengan segudang kesuksesan bisa punya hangka bunuh diri yang sebesar itu? Apakah kesuksesan ini tidak menjamin kebahagiaan masyarakatnya? Apa yang salah? Selamat datang di segmen kelas kehidupan Dimana kita bakal share tentang ilmu-ilmu penting yang belum diajarin di sekolah Supaya lu semua bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan menjalani hidup dengan lebih baik Stay tune di video ini, kita bakal bahas Korea Selatan Sebagai negara maju, Korsel berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir Kita bisa lihat lah ya, ekonomi mereka tumbuh, kualitas hidup meningkat, pendidikan jadi prioritas, K-pop, K-drama, dll sebagainya Tapi sayangnya, angka bunuh diri tadi menjadi ya sebuah kontroversi lah Dan di tahun 2022 kemarin, akhirnya gue pun riset kan Ternyata banyak ahli yang bilang kalau bertambahnya tingkat bunuh diri ini disebabkan oleh krisis ekonomi Yang bikin banyak masyarakat kehilangan pekerjaan Katanya sih, memang terakhir kali ya kita mengalami ini tentunya Asia ya di tahun 98 Of course, Indonesia juga mengalami itu, yang mana ini dikenal sebagai krisis IMF Nah kondisi ini diperparah dengan Korsel yang jadi negara dengan tingkat kesuburan terendah di dunia Atau kalau bahasa kerennya tingkat fertility Jadi ini tuh ngukur seberapa banyak gitu ya orang melahirkan di suatu negara Nah Korsel ini jadi negara yang cukup rendah dengan rata-rata 0,81 anak Kenapa sih fertility ini jadi penting? Ya karena ketika banyak masyarakat di suatu negara memilih untuk gak punya anak Hal ini mengindikasikan kalau negara itu punya tingkat kesengsaraan sosial yang tinggi Dan juga tekanan sosial yang tinggi Nah yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa separah itu? Kok bisa tekanan sosialnya memang ada apa gitu ya? Apa yang terjadi? Oke kita coba lihat satu persatu ya dari aspek yang gue temukan Pertama sistem pendidikan Ternyata sistem pendidikan di Korea Selatan itu sangat ketat dan kompetitif Terutama menjelang ujian Nah ujiannya ini namanya adalah Suneng Tapi intinya ini adalah kayak semacam SBMPTN gitu lah Dan ini akan menentukan masa depan siswa Nah menurut salah satu penelitian dari lembaga yang bisa lo baca di layar Siswa Korea Selatan itu ngabisin rata-rata 16 jam sehari untuk belajar Ya lo bayangin, sehari itu kan ada 24 jam 16 jamnya untuk belajar Berarti sisanya tidur 8 jam Bisa juga gak tidur, ya kan? Ada juga faktor lain Yang kedua, karir dan kesuksesan Di Korea Selatan, kesuksesan itu dianggap sangat penting Terutama dalam hal pekerjaan Saking pentingnya, di saat banyak negara mulai nerapin 4 days work week Nah kalau di Korea, mereka malah pengen nambah jumlah jam kerja Jadi 69 jam per minggu Yang artinya disini jam kerja normal itu adalah 45 Ini ditambah maksimum ya, jadi 69 jam Tentu semakin lama waktu bekerja orang Ya ini bisa menyebabkan burnout Dan burnout itu artinya ya Lo pertama kelelahan Yang kedua adalah Lo nanti mulai sinis, mulai apatis Dan yang ketiga Bukannya malah performa kerja menambah, malah menurun Ya karena burnout Ya memang tentu kita bisa lihat ya Kalau lo nggak punya work-life balance Kalau lo nggak mikirin mental health tuh sendiri Kalau lo nggak mikirin hal lain selain kerjaan Lo bakal depresi dong Aspek yang ketiga Ada yang namanya adalah Kwa Byung Nah itu bahasa sunanya seperti itu Tapi disini gue lihat dibacanya adalah Kwa Byung Kwa Byung adalah istilah dalam bahasa Korea Yang ngegambarin kondisi psikologis Akibat stress dan kemarahan Yang kelamaan dipendem Jadi buat lo yang suka mendem marah Mendem emosi, mendem stress Itu lo bisa jadi makin stress Lo bisa jadi malah nanti kena depresi Kena kecemasan, kena gangguan tidur Jadi karena berbagai faktor tadi Dari pendidikan, dari tekanan karir Dari budaya conformnya juga Ini kan menunjukkan tekanan sosial yang tinggi Banyak masyarakat Korea Yang akhirnya memilih untuk memendam stress Dan kemarahannya Yang akhirnya bikin mental health-nya terganggu Mungkin banyak dari lo yang nggak percaya sama mental health ya Tapi lo lihat lah Jepang, lo lihat Korea cuy Kesehatan mental ini ngasih dampak gede banget Ke salah satu problem di warga Korea Selatan Dan sampai sekarang Korea Selatan bisa dibilang belum punya solusi yang cukup efektif Buat menangani masalah ini Kenapa? Kita bahas di section selanjutnya Di Korea Selatan sebenernya mirip-mirip sama Indonesia lah Soal stigma terhadap kesehatan mental Ini masih sangat kuat Dan seringkali menjadi penghalang Buat mereka yang mau meminta bantuan Jadi banyak orang yang tidak dapat penanganan Nah kalau di Korea Selatan Ada beberapa faktor yang bisa bikin Memang stigmanya tuh se-strong itu Pertama, mereka takut merosak citra keluarga Karena masalah kesehatan mental dianggap sebagai aib Ini juga bisa kita rasain ya Bertahun-tahun lalu juga sama Disabilitas tuh dianggap sebagai aib Di Indonesia bahkan sampai sekarang Nah sekarang disabilitas udah mulai fine Maksudnya ya dengan banyaknya penanganan pemerintah Undang-undang disabilitas Sekarang udah mulai fine nih disabilitas Tapi kesehatan mental di Indonesia juga masih sama Sekarang tuh mulai muncul awareness-nya tentang kesehatan mental Kini di Korea masih jadi aib Jadi malu sama keluarga Yang kedua, kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang kesehatan mental Of course, yang namanya kesehatan mental Kapan sih kita belajar di sekolah? Nah, dan orang Korea Selatan juga menganggap bahwa Orang yang mental health-nya terganggu atau bermasalah Itu adalah orang yang lemah dan tidak mampu mengendalikan emosinya Bahkan orang yang punya gangguan kesehatan mental itu dianggap sebagai orang yang berbahaya dan tidak terkendali Yang ketiga, diskriminasi dalam pekerjaan Banyak yang ngerasa nggak nyaman tentunya kerja sama orang yang punya gangguan kesehatan mental Ya, of course, wajar dong Ini ya, semua orang pasti mungkin kurang nyaman lah Hampir 50% orang di Korea Selatan menganggap bahwa Ya, orang yang punya gangguan kesehatan mental itu beban buat perusahaan Nah, ini yang sebenarnya menarik Coba kalau mereka nggak dianggap sebagai beban Coba kalau mereka nggak dikasih stigma Apakah bisa pulih? Mungkin jauh lebih bisa pulih Karena ya lu kena tekanan sosial cuy Udah lu kena mental, lu kena tekanan sosial ya Susah Bukannya dibantu, ibaratnya malah makin stres Dari kasus Korea Selatan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari Pertama, pentingnya mikirin hal lain selain kerjaan Alias work-life balance Sebenarnya work-life balance tuh bisa dibilang bullshit ya Di beberapa aspek Karena ya nggak bisa lah balance sepenuhnya Tapi, ibaratnya gini Lu tahu batas Dan yang kedua Jangan lupa sama me time Dan jangan lupa sama aspek-aspek lain Kayak relationship Kayak hobi dan lain sebagainya Jadi jangan mikirin kerjaan doang Jangan mikirin belajar doang Tapi juga luangin waktu lah Buat diri sendiri, buat keluarga Dan ini juga selaras sama kurikulum 1% level 1 ya Bukan cuma cash flow yang oke Tapi juga lu bisa lihat nih Lu harus punya basic relationship Lu at least punya temen buat ngeluh Temen yang nggak toxic Dan sebenarnya Ya jangan lupa juga sama kesehatan Diri lu juga Karena hidup kan bukan cuma soal kerja Yang kedua Jangan lupa Harus dilawan stigma tentang kesehatan mental Stigma ini tuh bikin banyak orang Jadi nggak dapet treatment Buat lu nih Yang ngerasa overthinking Buat lu yang ngerasa lu depresi Buat lu yang ngerasa lu pencemas Saran gua Lu nabung Lu ikut counseling Bareng psikolog 1% ya Atau lu ikut mentoring Kalau mau lebih murah ya Kenapa? Karena bisa jadi Lu sekali ngobrol itu Lu jadi tau diagnosis lu Gue juga sama Dulu gue juga Meskipun gue sebagai Masih psikologi ya Gue dulu nggak pernah counseling Sekalinya gue counseling Gue baru sadar Oh ternyata gue Avoidance ya orang Oh ternyata gue kayak gini ya orangnya Oh ternyata ada sifat-sifat toxic ya Dalam diri gue Yang akhirnya Ya jujur Tentu memang perlu Waktu untuk perubahan Tapi kalau tanpa counseling Mungkin gue nggak bakal bisa jadi CEO yang Kayak sekarang sih Gue nggak Gue nggak bilang bahwa gue sangat baik ya Gue pernah melakukan berbagai kesalahan Tapi tanpa counseling itu Gue yakin Personal berut gue mungkin nggak akan Ya nggak akan se-develop sekarang lah Gue merasanya sih gitu Yang ketiga Sama seperti kurikulum 1% tadi ya Level 1 basic relationship Level 3 meaningful relationship Jadi Ini juga buat lu Yang ngerasa lu sehat mental Ingat Yang bisa mencegah bunuh diri Bukan cuma tanggung jawab Orang yang depresi Atau punya masalah aja Tapi lu juga Pemerintah Masyarakat Dan keluarga Harus bekerjasama Buat ngebantu orang yang ngebutuhkan Jadi kalau misalnya Lu ngeliat temen lu Lu ngulit Lu ngeliat keluarga Lu ngeliat pasangan Yang keliatannya stress Dan lain sebagainya Meskipun Gue yakin ya Kalau tanpa boundaries Tanpa batasan Ya lu bakal stress juga Lu bakal kebawah stress That's why You need to have boundaries Tapi jangan lupa dibantu juga Jangan lupa dipercaya Jangan lupa di encourage Terutama Bukan cuma didengerin ceritanya ya Dan nggak di judge Tapi juga Untuk minta mereka Nyari bantuan profesional Dalam beberapa konteks Bahkan banyak konteks Masalah tuh sebaiknya Ditangani sama profesional Disilakan ya Ke psikolog Ke psikiater Ke mentor Satu persen Dan gue cuma mau pesen aja Jangan takut Untuk mengakui Kalau misalnya lu lagi ada masalah Jangan ragu Buat minta bantuan ke orang lain Karena Sebenernya meminta tolong Apalagi di dunia Yang penuh tekanan sosial Ini buat lu yang tinggal Di kota-kota besar ya Yang hustle banget nih Yang paling anti mental health Ini gue kasih tau ke lu Meminta tolong adalah Keberanian Mengakui kelemahan tuh Adalah keberanian Kenapa? Karena itu nggak mudah Akhir kata Masalah kesehatan mental Itu adalah masalah Yang gampang-gampang susah Tapi Semoga kita bisa belajar ya Dari kasus Korea Selatan Dari kasus negara Yang banyak bunuh dirinya lah Itu kita bisa lebih aware lagi Lebih paham Sama masalah kesehatan mental Nggak banyak bacot Yang negatif Atau meningkatkan stigma Cuma kalau lu nggak ngerti Soal kesehatan mental Kalau bisa lebih banyak belajar Lebih banyak mengerti Sama orang yang punya masalah Sipun ya tentu Gue juga tidak Meng-oke-kan Orang yang menjadikan mental health As an excuse Tapi Lu juga harus ngerti Bahwa ini tuh bisa jadi berat Akhir kata Gue sekali lagi Memrekomendasikan Silahkan konsultasi Ke psikolog Ke mentor 1% Gitu ya Supaya Kalau misalnya lu ada masalah Lu bisa dapet terapi Lu bisa at least cerita lah Ke orang yang bisa ngedengerin Apalagi kalau temen lu Nggak bisa ngedengerin Ya silahkan konsultasi Dan kalau misalnya Ada yang nanti Wah nggak ada duitnya Dan lain sebagainya 100 ribu cuy Tapi gue tau Itu bukan berarti Dikit ya Buat banyak orang Itu adalah hal yang banyak Gue saranin nabung Tapi kalau memang Wah lu nggak punya duit Buat makan dan lain-lain Gue juga ngerti That's why Lu bisa coba Manfaatin banyak resource gratis Yang udah gue dan 1% bikin Gitu pertama Lu bisa Ya ngetes Di psikotestnya 1% Gitu ya Itu gratis Lu bisa cek tingkat stress lu Lu bisa cerita juga Di Instagram kita udah ada section Cerita anonimus Lu bisa tonton juga Ribuan video kesehatan mental Dan psikologi Di 1% Ya udah jelas lah ya Booksheet gratis juga kita ada Ya semoga buat lu yang Punya masa kesehatan mental Tapi nggak punya duit Ya semoga Ya lu semua Gue doakan lah Tapi of course Kalau memang butuh Carilah bantuan Nggak perlu hanya di 1% ya Dimanapun itu Oke That's all for now Akhir kata Gue Evan di 1% Dan well Thanks Sub indo by broth3rmax